ini sih, gokil tenaganya juga ngeri banget ini wah, ini kalau mau naik motor gini, bawahnya pengen ngebut mulu nih naik gini nih, bawahnya pengen ngebut nih tapi gokil banget ini wah, ini masih di rumah nih, guys emang neket sih, posisinya enak banget, anjir selamat pagi teman-teman, semua apa kabar nih semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu ketemu lagi dengan gue, Jo Aranji Motosport di Youtube channel Aranji TV nah, kali ini kita lagi ada di Aranji Moto Garage 4 yang ada di Bekasi dan kalau biasa kita review motor di dalam showroom kita lagi ada, yang pasti di luar showroom ya dan di belakang gue ada sebuah motor keren ini adalah Honda Rebel 2018 kalau motornya sudah naik di atas storing, artinya apa? artinya motornya sudah laku alias mau dikirim dan di liputan kita kali ini, kita bakal ngantor motor ini ke salah satu customer dari Aranji Motosport di mana customernya beli motornya tanpa lihat jadi dia cuma lihat gambar, habis itu transfer lunas, motornya minta dikirim dan yang istimewa lagi, selanjutnya adalah yang belinya yang beli adalah, buat teman-teman pecinta game Mobile Legends atau ML ya, ML Mobile Legends pasti tau nih, dia salah satu Youtuber Gaming Mobile Legends yang paling terkenal mungkin ya udah 3,5 juta subscriber yaitu Mas Kelvin Gaming alias Kelvin Alviando jadi rumahnya ada di sekitar Bekasi, kita bakal nganter, kita bakal nganter Honda Rebelnya semoga Mas Kelvinnya happy nih waktu motornya kita nganter di samping itu kita bakal bikin kejutan juga ke Mas Kelvin kalau Mas Kelvin belinya Rebel, yang kita kirim bukan cuma satu motor yang kita kirim bakalan ada dua motor, motornya ada di sini jadi kita bakal berusaha untuk meracuni jadi Mas Kelvin ini dulu sejarahnya pake motor 250 cc kalau gak salah nih jadi 2,5, maka itu lompatnya ke 500 cc karena mau step by step katanya akhirnya kerebel kita langsung bawahin motor 900 cc 3 silinder, ini kan gak biasa supaya Mas Kelvin bisa nyobain gimana nih, siapa tau kan oke nasir yang ini, tapi gak juga deh kita bawahin motornya supaya Mas Kelvin bisa nyobain di rumahnya semoga lancar, semoga tidak hujan, dan semoga Mas Kelvin ada di rumah pokoknya lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya mungkin bana sehat apa kabar doain ya guys bana mau lahiran kira-kira kapan lahiran bana 1 oktober kayaknya minggu depan deh minggu depan lagi gila minggu depan mau lahiran beli motor udah tau cewe cowo mba? cowok cowok makanya dikasih beli motor ya pas jadi anak gua yang pertama tuh cewek yang pertama cewek nah ini cowonya anak kedua udah sepasang lah ya udah sepasang pas udah nih udah gak nama-nama lagi dicatet loh udah udah nah motornya udah nyampe langsung kebetulan kita lagi ada di bekasi makanya langsung kayaknya kalo mas kelvin yang beli yang anter cuma setorin kayaknya kurang afdol gitu wah gila ini sih gua tersanjung banget sih dianterin langsung sama lu bang next kita harus motoran bareng iya kita dulu sempet cet-cetan kan sempet cet-cetan kan cuman abis itu gua kayak males gitu naik motor itu sampe gak gua panasin juga akhirnya sekarang akhirnya sekarang pengen moge mau tes rat dulu mau mas kevin ayo yang naik let's go kita tes dulu pelan-pelan ya oke itu bertiga loh ya bener-bener bertiga kita loncengkan bertiga ya coba dulu coba dulu aja oke kita tes dulu itu tuh lihat ini enaknya daripada kemarin hah ini enak daripada yaa wow mantep-mantep bang ini bini gua suka katanya dia suka daripada motor yang kemarin gitu hah ini mati ini ini doang ya iya mati ini itu woy gila mantep dan ini motornya gak gampang overheat kalo moge kan rata-rata gak masih bener-bener karena yang pertama satu cc-nya gak terlalu besar 500 dan kedua radiatornya juga gede ini gak panas kan ini ya enggak 500 cuman ketentu aja kalo pake celana pendek pake sendal juga pake motor gak recommend ya iya bener tapi kalo kayak cuman kedepan doang gak apa-apa iya bener bareng bisa naik motor gak gak bisa oh bisa dia harus bisa naik doang kan nah ya naik doang naik jalan iya tapi ini bener masih mulus banget ya makanya kemarin kan kita sempet minta anak-anak cekin dulu cekin videonya dulu kirimin dulu biar biar mas Kelvin liat videonya nah cuman gak sampe disitu apa tuh nah gue kebetulan ada satu motor mas Kelvin yang baru masuk itu kebetulan kalo misalnya ini kan dua silinder iya itu tiga silinder gak biasa kan motor tiga silinder biasa kan 4 silinder ya 2 sama 4 2 sama 4 kan bener ini tiga silinder tiga silinder motor apa? MT-09 ini baru dateng kebetulan memang kebetulan rutenya gue belok-belokin sih bukan ya kebetulan kesini supaya nyobain ini udah laku? belum oh belum baru ini baru dateng dan kebetulan memang mau dibawa ke Jakarta jadi udah sekalian deh sekalian mampir abis ini kan bakal langsung ke Jakarta gue turunin ini cobain ya oh boleh 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 kapan lagi motornya boleh boleh oke lanjut kita turunin mas gue sampe jinjit satu lagi mas Kelvin tapi ini naked ya? ini cowo banget iya bener sih dan bukan cowo banget suaranya juga laki banget coba coba ya ini tinggal dikebawahin mas yang mana? ini? agak sedikit kebawahnya terlihat ya? aku lebih beri dikit dong mas Kelvin nyobain tim gue naik motor nge-shooting dari belakang ya? bala 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 guys mas Kelvin nyobain kita lihat wow gila gila ini suaranya sih ngeri banget deh ini suaranya ngeri marah nih ini sih gokil tenaganya juga ngeri banget nih wah ini kalo mau naik motor gini bawahnya pemain ngebut mulu nih naik gini nih bawahnya pemain ngebut nih tapi gokil banget ini wah ini masih di rumah nih guys emang naked sih posisinya enak banget anjir ngacau jadi ini mau gigi mau gigi kedua yang gue coba ini mau gigi pertama yang gue coba itu tadi tuh ini kayak gigi satunya aja udah panjang banget sih suaranya sih wah 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 gokil kacau ini kacau ini kacau ini kacau ini kacau ini kacau ini kacau apa wah gokil tenaganya ini gokil banget nih bawahnya nih kalo naik motor ini bawahnya pengen ngebut sumpah bawahnya pengen ngebut apa cof kurang cocok ya karena ini bawahnya pengen ngebut ngebutan bahaya oh iya satu bawa motor ini mau ngebut ngebut ngebutan bener bener bawahnya bakal pengen ngebut ngebutan dan yang kedua kalo lu bawa motor ini sendirian orang pasti gak nyangka ini udah bapak calon anak kedua oh jadi begitu ya masih muda ya tapi bener-bener tinggi ya ini gua aja jinjit lah emang tinggi sih kayaknya tinggi 180an baru baru kakinya napak ya baru napak ya tapi memang kalo pake moge gak direkomenin pake sendal apaya sendal jepi iya 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 kalo pake sepatu sih harusnya lebih lebih napak ya lebih napak ya lebih napak berapaan nih harganya kurang lebih 200 something hampir 300 hampir 300 ya tahun berapa nih ini 2015 2015 2015 tapi emang motor naked tuh enak ya dibawahnya ya motor naked memang enak jauh sih sama motor fairing motor sport motor sport kayaknya bikin pegel gitu bikin pegel kalo ini gak ini gak pegel loh kalau naked itu motor yang tanpa fairing tanpa apa kedok iya jadi kalo kita biasa liat di MotoGP yang dipake sama Rossi Pedrosa Marquez kalo motornya sport nah itu maksudnya motor sport kalo naked itu naked itu lebih tegak tanpa ada fairing lebih simple tapi tenaganya juga hampir sebesar tenaga motor sport ini tenaga gede sih tenaga gede cuma tadi gak explore aja ini mah pasti di komplek juga tapi bawahnya aja pengen takutnya ada orangnya berangkat ini 0-100 harusnya dibawah 4 detik sih oh kayaknya di satunya aja panjang banget loh tadi kalo iya 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 kalo sama M2 M4 sih lewat jauh kencangan ini untuk tarikan awal ya oh gitu iya kan dia akan ringan oh iya iya bener itulah sebabnya kenapa pas kita ngirim rebel mt nya kita bawa harusnya tadi ada 48 ya ah lagi gak ada sih cuma baru sampe di kemang fin iya 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 kalo ada 48 sebenernya sih gue pengen-pengen banget nyoba harley ya namanya kalo gimana pun moge sama harley tuh kayak kayak apa ya beda ya moge ya harley ya gitu moge moge harley harley gitu walaupun cuma sekarang harus lebih fokus ke iya bener kita beli yang murah-murah dulu ini gak murah juga sih sebenernya maksudnya untuk ukuran moge kan untuk ukuran moge kan ini maksudnya dibandingin 48 ternyata ini hanya setengah bulan eh 1 per 4 bulan AdSense ya ngga lah soalnya abis langsung abis gaji gua abis engga cuma kalo misalnya mau beli 48 mungkin gua nunggu sampe ulangtahun gua gitu ulang tahun ya mungkin sampe November bentar lagi ulangtahun cuma pas gua liat ini gua suka look nya gitu pas dimodif keren juga ternyata dimodif ya jadi planning motornya bakal dirombang kan udah gua udah bayar DP malah buat modif nya udah owner kalo boleh tau Itu berapa duit, Finn? Apanya? Buat modif seperti gambar ini, nanti gambarnya kita kirim ya? Oh, yang itu kalau total itu sekitar 3 tujuan, cuma gue nggak ambil semuanya, jadi ada beberapa part kayak yang jok nggak gue ganti, bagian belakang belum gue ganti, gue pengen lihat dulu sama yang ini tuh putih belum mau gue ganti. Belum wajul ke depan ya? Nah, itu tadi tuh 24 juta kalau nggak salah. 24 juta? 24 juta itu ganti apa ya, stang. Terus custom ini, terus yang buat... Shock depan ganti nggak? Ah, custom ini, apa sih? Shock breaker depan. Shock breaker depan, terus apa lagi? Buat engine cover, yang ini sama sini. Itu udah banyak sih. Udah lumayan ya? Lumayan banyak gitu. Sama crash bar. Cuma partoring-nya jangan hilang. Basic-nya sih udah bagus. Basic-nya udah bagus ya, mana? Cuman mau lebih gini kali ya? Sama kenal pot deh. Udah itu doang. Kenal potnya mau jadi berisikin ya? Oh, sama lampu. Lampu, iya. Lampu ganti daymaker? Iya, daymaker. Itu baru cowoknya. Bener. Kalo dia full-nya itu kan... Lampunya jadi apa ya? Kayak ada dalamnya tuh ada projector-projector kayak gini nih. Keren, keren. Sumpah jauh. Jadi kalo kita lampu sen, disini ada yang kadang begini deret. Deret gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak Lexus lah. Hah? Iya. Jadi lebih cakep sih. Bener, cakep. Cakep banget. Barangnya juga lumayan. Iya, lumayan. Berapa emang? Siapa? Lampu daymaker... Kalo yang bener ya, 4-6 juta ada. Lampunya doang. Itu yang asli. Kalo yang China lebih murah. Gua 2 juta. China pasti. Oh gitu. Woh, berarti China gimana? Hah? Gapapa. Memang rata-rata. Temen-temen itu juga pakenya yang China pun. Oh gitu. Cuman kalo yang bener-bener... Ori. Ori ya? Alias ya... Net in... U.S. atau yang Europe ya pasti harganya. Oh tapi udah bagus kan maksudnya. Udah udah oke. Kemarin temen-temen pake R&D juga rasa. Gak keliatannya kalau dari luar. Iya, iya. Orang lihat tapi ini lampu China mungkin. Iya, iya. Pokoknya tapi daymaker aja. Kalo yang kemarin gua kirimin itu. Dia kan sampe sparkboard. Ya kan sparkboard lebih pendek. Terus yang belakang juga di ini kan. Dipotong. Dipotong juga. Dikit-dikit lah. Tapi sih saran sih Vin. Kalo bisa motor kan masih dateng nih full Ori. Iya. Motor Ori tuh gak ada yang ngalahin dari segi riding comfortnya sih. Iya bener. Pasti paling enak. Gua tau, gua tau. Bahkan kita ganti contoh nih. Kita ganti kenapot. Kita ganti single-seater segala lain. Pasti ada sedikit kenyamanan dikurangin. Padahal hanya ganti-ganti gitu. Iya. Nah ini lagi enak-enaknya. Cobain dulu. Iya, iya. Kalo misalnya udah beres. Ah udah cukup nih. Gua mau explore lebih cakep. Supaya tampil beda di jalan. Gak ketemu yang pasaran kan. Baru. Iya itu lagian 3 minggu sih gua itunya. 3 minggu ya? 3 minggu baru jadi. Jadi kalo udah jadi. Baru dia dateng ke sini dipasangin. Oh gitu? Iya. Oh jadi kerja di rumah gitu? Apa? Iya dia bikin platformnya. Terus ntar dia dateng ke sini. Kerja di rumah. Oh di rumah? Iya. Apa? Apa? Ke tempat apa? Bisa kita bisa. Kalo mau ke tempat sana biasa. Misalnya motornya taruh sana gitu. Cuma aku kan pengennya. Masih pengen dipake dulu. Orinya gitu. Jalan-jalan. Jadi gak tiba-tiba langsung. Baru dateng beli. Langsung taruh bengkel. Gak pake kan 3 minggu. Gak ngerasain original. Makanya pengen rasain originalnya dulu. Jadi disana beli aku es kelala muda. Oke ntar kita beli naik motor. Enak banget dikasih beli motor. Ngidipin cuma es kelala muda. Enggak. Itu doang. Ujung-ujungnya gak ada. Di atas. Enggak kan udah deal. Udah deal. Udah deal. Kemarin tuh dia. Jadi baik banget gitu tiba-tiba. Iya udah nunjukin gini. Yang liat. Bagus gak? Bagus gak? Bagus gak? Ya tapi intinya masih dikasih izin lah. Iya masih dikasih izin lah. Tapi kan harga monok kamu semua. Iya bedalah. Kalo tas kamu bisa dikendarain gak? Bisa dibawa-bawa gak ini? Bisa dibawa-bawa. Bisa. Gak bisa di atas mall kan? Bisa pakir di lobby gak? Bisa. Ini bisa. Masa kalau di lobby gimana? Apa? Ini juga ilang. Enggak lah. Ada begal gak ini? Hah? Tas aku gak ada begal. Apa? Tas di jambret. Iya bener gak? Tas di jambret. Tapi emang kalo di rumah. Itu deh ya. Mas Kelvin sama Mbak Ana emang sering. Iya emang. Sering gebat-gebat. Iya bener. Gue yang kayak gitu ya? Kalo di nyanyi pasti ganteng sekali. Bercandanya emang begitu. Iya iya iya. Dari pacaran emang begitu misalnya. Dan Mas Kelvin kurang lebih itu aja. Semoga motornya awet. Dan ya berkah lah ke depan. Iya semoga berkah. Ini semoga gak cepet bosen. Gak cepet bosen. Iya bener. Itu sih yang paling penting. Soalnya gue udah pas gue bilang mau beli ini. Kata bini gue. Kata emak gue gitu. Terus. Ternyata juga gak dipake. Paling cuma seminggu katanya. Paling cuma seminggu. Terus dia gini. Ah ntar ujung-ujung aku yang manasin motor. Oh gitu. Emang selama ini. Ya aku yang manasin. Iya dia yang manasin motor. Padahal Kelvin dirumah juga kan? Dirumah. Yang manasin gini. Iya kalo sedangnya tuh. Hah? Iya kalo bisa udah di studio. Aduh sos aja. Tadi aja jangan-jangan. Jam 1. Itu. Jam saat 3. Gak jadi gini. Semalem tuh gue tidur. Cepet jam 10 malem. Bangun jam 2 belak. Bisa-bisa. Tidur jam 2 semalem. Bangun jam 2. Jam 2 makan. Terus gue gak tidur lagi. Gue ngeliatin Youtube. Gue ngebayangin modife gimana. Terus gue nungguin motor. Sampai jam berapa? Sembilan jam 10 gue baru tidur. Jam 10 pagi? Iya. Baru tidur. Makanya. Gak kayak gitu. Hah? Gak sih. Coba-coba berdirin. Kepada berdirin. Kuat gak? Gak. Oh iya. Itu kesenggol. Gubrak. Gak cukup. Nanti AdSense aku gak cukup. Gak. Gak. Pokoknya ditunggu motoran barengnya. Siap. Tapi tunggu lahiran aja. Iya lu itu domisi ini dimana sih? Asli di Jakarta. Asli di Jakarta. Asli di Jakarta. Cuman kadang-kadang kayak kita juga ada samori dari RNG Bekasi. Bekasi. Oh dari sini Bekasi deket kan? Iya deket Sumarekon kan? Sumarekon. Itu udah berapa lama sih lu yang di Bekasi? Dua tahun. Dua tahun? Dua tahun. Yang pas gua itu baru dong tuh. Yang pas gua pertama kali punya motor CBR. Emang beli disitu? Engga gua gak beli disitu. Gua beli di temen. Oh baru-baru. Baru-baru. Baru-baru ngecet kan? Iya. Jadi sekilas info kalo Mas Kelvin tuh ngecet. Udah hampir dua tahun ya? Iya udah tahun. Dua tahun. Yang waktu itu gua beli helm kan? Iya. Tau gak itu helmnya gak pernah gua pake? Mas sekarang masih ada di rumah? Masih di box. Masih di box? Gak gua pake. Baru sih dipakainya buat motor ini dong? Kayaknya gak cocok. Gua beli helm baru. Yang murah-murah. Merknya INK gitu. Oh INK. Tapi yang cakil gitu. Sebenernya cocok-cocok aja. Cuman ketika di jalan nanti ketemu temen-temen pake motor Aerox. Helmnya Arai. Dia nengok. Gini. Motor boleh mahal. Helmnya kok. Gitu. Iya, iya, iya. Motor ini. Boleh dibilang hobi yang. Ya sebagian bilang orang hobinya mahal ya. Beli motor yang mahal abis itu bakal ngikutin. Helmnya juga pasti ganti. Kayak segala macem. Perintirlan-perintirlan. Gitu pasti kita jajan. Iya bener. Tapi kan bisa dipakai untuk motor-motor selanjutnya sih. Yes. Bener. Helm yang itu. Helm yang itu. Helm yang itu. Iya itu gak cocok ya kalo pake motor ini. Kalo sama ini. Kayaknya cocok ya. Iya bener. Itu helmnya biru. Terus modelnya kayak model buat motor sport kan. Buat motor sport ya. Soe X14. S14. S14, iya. Itu buat motor sport. Buat pake motor. Kalo ini harus pake. Bell. Iya. Paling. Gue kemarin udah liat-liat sih. Bell yang roju. Iya kan. Itu kayaknya cocok tuh. Harganya lumayan tapi. 5,6 kemarin gue liat. Di atas lima sih. Iya. Iya. Ini berapa liter sih tanknya? Hmm. 8 liter. Kayaknya lebih deh. Oh kecil lho kalo 8 liter ya. Enggak harusnya sih. Harusnya lumayan. Ada bensin gak sih? Indicator. Oh udah full ya bensinnya. Bensinnya ya? Bensinnya ya? Iya bener. Bensinnya pake apa? Minimum disarankan sih. Pasti motor-motor gini Octane 95. Alias level sama P-Power. Oh gitu. Disarankannya. Cuman. Normally karena ini motor buat Thailand. Buat market Asia. Kayak masih kelas pertama sih masih oke kok. Soalnya gue kemarin sempet-sempet nonton Youtube. Kalo misalnya kayak 48 gitu. Katanya ngisi bensin. Jangan pertamaks dulu gue. Pertamaks aja cukup. Katanya lebih bikin panas. Lebih bikin panas. Kalo ini gimana? Sebenernya kalo misalnya saranan dari pabrikannya. Pastinya kan semakin tinggi. Bukan semakin bagus sorry. 95 sarannya. Jadi untuk Harley 48 sama ini juga pasti sama 95. Cuman yang aktual motor ini kan diproduksi. Misalnya di Thailand atau di Jepang. Yang gak lalu lintasnya stop end gue kayak di Jakarta. Alhasil ketika kita pake terlalu tinggi. Kita buat macet-macetan. Panas ya? Panas. Jadi kalo misalnya kita di Jakarta macet-macetan sih. Kayaknya round 92. Pertamaks tuh udah cukup. Pertamaks aja ya? Udah cukup kok. Iya iya iya. Yaudah kita ke sensi aja. Apa? Lalu lintas aku. Langsung. Bang Andi kayak tau sensi aja bang. Emang kalo dibenerin. Gue gak pernah punya moto Moge ya. Emang itu masuk mall itu pake langsung ke lobby gitu. Bener. Jadi gak. Aduh gue harus kali-kali ikut deh. Gak pake apa? Karcis parkir gak? Enggak gitu. Ha? Kagak. Dan amazingnya bukan karcis parkirnya. Apa? Jadi kalo hari Minggu kita dateng naik motor ke sensi pake Moge. Pas baru nanya ke sensi. Itu fotografer semua udah pada jongkok. Masa sih? Eh serius. Oh gitu? Belum. Sesekali kita motoran kesana. Tapi jangan pake motor ini. Iya iya. Lo bawa mobil. Ha? Ke range Kemang. Iya iya. Parkir disitu. Itu bareng-bareng. Oh iya boleh boleh. Gue ngerasain deh. Boleh boleh boleh. Kebetulan beberapa temen-temen. Tapi motovlogger sih. Mereka kadang-kadang. Dari Bandung dateng. Bawa motor ada monten. Ntar gue kasih tau ya. Oh iya boleh boleh boleh. Pasti nyambung. Tapi rasa deh. Maksudnya ngerasain gitu kan. Soalnya kalo dari sini kesana kan jauh banget ya. Sendirinya udah guring. Bener. Bukannya lain. Ini udah satu setengah jam dulu deh. Ini udah satu setengah jam dulu. Ini mainnya apa? Gak keren kayak itu. Apa? Enggak. Ini kan kopling. Ini kopling. Jadi ini namanya motor kopling. Jadi ada giginya. Ada koplingnya. Gitu manual. Gitu. Belajar gak bisa? Gak bu. Gak bisa. Kamu kalo belajar tuh belajar dari yang Matic dulu paling. Gak. Udah. Kamu gak masih ngiring. Pernah naik date. Pernah waktu itu. Jadi pas gue masih pacaran. Pas si pacaran tuh gue beli mobil. Beli mobil kan. Dari naik motor tuh ngambil mobilnya. Nah baliknya gue nyetir mobil. Karena dia gak bisa nyetir mobil. Waktu itu. Dia gue suruh bawa motor. Itu dia udah dipinggir gitu. Ngeri banget. Terus udah pelan. Terus kalo ada motor lewat dia berhenti. Itu sumpah ngeri banget. Gak angkut berhenti juga. 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 Gak angkut. Tapi kalo bawa mobil udah lancar dong. Mobil udah lancar. Walaupun pertama kali itu nabrak ya. Nabrak dulu. Lu nabrak dulu. Nabrak orang. Abis itu kamu nabrak mobil orang lagi parkir. Jadi gini. Dia nabrak mobil. Jika aku nge-rem abis itu. Disuruh nge-rem sama dia kan. Aku salah pencet. Rem-rem-rem. Digas. Serius. Jadi mobil orang lagi deg-degan itu. Biasanya ngedampingin. Bukan yang digas sih. Gue deg-degan. Mobil orang lagi parkir. Ditabrak. Untung dia subscriber lu ya Vinnya. Dia mau ngomel. Tanda tangan aja deh gitu. Enggak gak. Itu lumayan keluar banyak juga gue. Buat mobilnya. Buat mobilnya. Jadi double kan. Mobil keluar. Motor keluar. Harusnya sih gak nabrak mobilnya ya. Gara-gara kamu suruh nge-rem. Aku jadi salah pencet. Gara-gara nya disuruh nge-rem. Cewek selalu bener. Iya bener. Salah lu. Bener. Salah. Aku salah. Semua yang bener kamu. Vin kita sambil closing gak apa-apa ya Vin. Boleh boleh boleh. Gak apa-apa. Colosing pura-pura dulu aja. Kurang lebih itu aja mas Kelvin. Oke. Udah sorry juga kita harus balik ke Jakarta. Kita cuma bisa expect kalau motornya awet. Amin. Pakai sama Mas Kelvin sama Mbak Ana. Ya. Yang tadi kita omongin ditunggu di motorannya di Jakarta. Kalau kira-kira dari sini ke Jakarta ke Jawaan. Naik mobil aja. Boleh. Ntar gue pinjem motor R&D berarti ya. Aman. Mantap. Kita lagi ada 48. Biar nyobain. Wah itu sih mau banget gue. Kalau misalnya Mbak Ana sudah lahiran ajak aja. Oh iya boleh boleh boleh. Mau gak? Mau banget sih naik 48 sih. Enggak nyobain aja. 48 itu. Harley. Oh. Iya. Motor yang seperti ini yang paling populer lah. Iya bener. Di segmennya. Harley. Sportster. 48. Kemungkinan ya kalau misalnya gue tidak bosen motoran gitu. Terus kayaknya gue seneng. Di hobi deh. Kemungkinan pengen sih. Pengen ya. Tapi gak tau gue pengen. Makanya pengen cobain dulu. Ini namanya punya Moge. Aman. Apakah gue bosen atau tidak. Kalau misalnya gak bosen ya mungkin upgrade-nya. Upgrade ya. Pasti pengennya ke situ sih. Oke oke oke. Terakhir sebelum closing. Guys. Kameranya boleh ngedeket dong. Kasih saran dong ke temen-temen yang nonton. Apa sih resepnya. Supaya beli Moge dijinin sama Bini. Resepnya apa? Jadi sebenernya resepnya kalau mau beli Moge dijinin sama Bini tuh. Lu kasih sesuatu juga ke dia. Iya. Simple banget ya. Iya. Tapi tergantung Bini nya juga sih. Kalau Bini gue tuh masuk baik ya. Gue mau apa. Kayak dijinin aja gitu. Dijinin ya. Pulang pagi gak dikasih tapi kan. Gue gak apa. Gue bukan. Gue gak pernah gue suruh keluar lo. Karena gue gak pernah keluar. Gue masuk kesana. Dia menanyu kadang sana kayak keluar gitu. Kemana gitu. Karena gue gak pernah keluar orangnya. Gak pernah keluar gak pernah aneh-aneh. Di rumah doang gitu. Nyari duit terus. Iya. Jadi yaudahlah. Makanya kemarin gue sempet beli patung Naruto. Patung Naruto. Lu mau liat gak? Plus boneka cewek bukan sih. Oh iya iya. Iya iya. Itu bukan boneka. Itu patung juga. Itu patung juga ya. Aduh kurang lebih tuh aja asik. Seru. Proses nganter motornya ke Mas Kelvin. Dan alhamdulillah ketemu juga sama Mbak Ana. Lancar. Kita doain semoga proses persalinannya Mbak Ana juga lancar. Anaknya sehat-sehat lalu. Orang tuanya juga sehat-sehat lalu. Amin. Dan juga lancar. Pokoknya. Ternyata Mas Kelvin kalo temen-temen sering liat orangnya lucu suka ngeguyon di Instagram ataupun di Youtube. Eh iya di Youtubenya. Aslinya memang seperti itu. Dari tadi kita ngomong udah gak berasa udah setengah jam ngomong bareng sama Mas Kelvin. Oh iya udah setengah jam ya. Emang ya. Gak berasa ya. Iya ternyata. Don't worry banget orangnya. Pokoknya ditunggu motorannya. Thank you banget. Sama. Thank you banget. Gua udah. Ini banget ya. Akhirnya ketemu banget ya. Iya bener. Thank you. Semoga awet ya. Mantap. Kita undur diri. Alhamdulillah lancar semuanya. So buat temen-temen semua. Kembali lagi dengan gua Juaranyi Motosport dan juga Mas Kelvin. Dan juga Mbak. Halo. Panjang umur sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.